Intro Viral Ferguson terkejut Dan dirangkul Guardiola kalam Man City tekukmu Ferguson menjadi salah satu orang yang turut menyaksikan laga final piala FA antara Manchester City dan Manchester United Muka Ferguson yang tampak kalut saat Man City memimpin 1-0 ketika laga baru berjalan 12 detik tertangkap kamera Pria asal Skotlandia itu sudah tak lagi menjadi pelatihmu, namun sosoknya masih dianggap sakral bagi The Red Devils Hati Ferguson pun tampaknya tak bisa berpindah dari klub yang pernah ia tangani selama lebih dari 2 dekade itu Tak ayal jika wajahnya terlihat terhenyak ketika Ilkay Gundogan membobol gawang David De Gea tak lama setelah peluit kick-off di tiuk Selain momen tersebut, ada pula adegan lain yang tersorot kamera dan menjadi perbincangan di dunia maya yakni ketika Ferguson dipeluk Guardiola Dua sosok nama besar dalam belantika sepak bola dunia bertemu di tribune Stadion Wembley Guardiola dan Ferguson yang dahulu sempat menjadi lawan di pinggir lapangan kini bersuah dalam bagian pemberian trofi piala FA Ferguson yang menyambut Guardiola di tribun kehormatan sebelum penyerahan piala menjabat tangan pelatih asal Spanyol tersebut Guardiola pun lantas mencoba merangkul dan memeluk Ferguson Dua pelatih sukses tersebut bakal masuk dalam satu capaian yang sama jika Guardiola bisa mengantar Man City meraih gelar juara Liga Champions pada tanggal 10 Juni mendatang Musim ini Man City berpeluang treble, musim depan? Belum tentu Josep Guardiola mengatakan Manchester City musim 2022 per 2023 ini memang berpeluang meraih treble tapi kedepannya peluang itu mungkin sulit mereka dapatkan lagi Man City berpeluang mencatatkan sejarah pada musim 2022 per 2023 ini Mereka memiliki peluang untuk bisa meraih tiga gelar dalam semusim Mereka sebelumnya sudah berhasil menjadi juara Premier League City melakukannya dengan menikung Arsenal City kemudian berhasil meraih trofi FA Cup 2022 per 2023 Di final, mereka mengalahkan Manchester United Kini Manchester City hanya perlu memenangkan trofi Liga Champions Di final mereka harus bisa menjegal wakil seri A, Inter Milan Josep Guardiola lantas mengatakan bahwa skuad Manchester City kini sangat bersemangat untuk bisa meraih treble Ia juga mengatakan anak-anak asumnya paham bahwa peluang untuk bisa meraih gelar juara Liga Champions itu harus dimanfaatkan semaksimal mungkin karena musim depan atau musim-musim berikutnya, mereka kemungkinan kesulitan mendapat peluang yang sama Mereka tahu apa yang kita miliki di depan kita Semua orang mengatakan, satu lagi untuk dijalani, satu pertandingan lagi untuk dijalani Mereka merasa kita berada dalam posisi kita mungkin tidak akan pernah ada lagi Dan setelah kita memiliki tiga atau empat sesi latihan, untuk bersiap untuk menghadapi Inter Milan Saya punya waktu dua hari untuk menonton mereka Lalu kami pergi ke sana untuk mencoba meraih kemenangan Usai City menangkan Piala Fah, John Seton, saatnya kita bicara soal treble Back Manchester City, John Seton, memberikan komentar terkait keberhasilan timnya mengalahkan Manchester United di final Piala Fah musim ini Manchester City akhirnya memastikan trofi kedua mereka pada musim ini Pada pertandingan final Piala Fah kontra Manchester United yang digelar di Wembley Stadium, The Citizens meraih kemenangan dengan skor tipis 2-1 Pada laga tersebut, City unggul cepat melalui gol yang dicetak oleh Ilkay Gundogan pada menit ke-1 Pada menit ke-33, Bruno Fernandes berhasil menyamakan kedudukan melalui titik penalti Namun, pada menit ke-51, Gundogan mencetak gol keduanya dan berhasil membawa City menjadi juara Sesaat setelah laga usai, John Seton memberikan komentarnya Seton mengaku bahagia City bisa memenangkan trofi keduanya pada musim ini Terlebih mereka melakukannya usai mengalahkan sang rival sekota Pada kesempatan yang sama, Seton juga membahas peluang main City merengkuh treble Pada laga berikutnya, City dijadwalkan akan menantang Inter Milan di final Liga Champions pada akhir pekan mendatang Jika berhasil memenangkannya, maka City akan merengkuh 3 trofi sekaligus pada musim ini Saya sangat bangga dengan semua orang Itu sangat sulit untuk dilakukan Itu adalah perasaan yang luar biasa, emosinya Terutama saat melawan tetangga kami Kami memiliki awal yang luar biasa pada laga ini Saya telah berada di beberapa pertandingan besar di mana kami mencetak gol lebih awal dan tidak berakhir seperti yang kami inginkan Jadi hari ini, pola pikir dan pendekatan kami, keberanian kami, luar biasa Ini tidak akan pernah menjadi pertandingan yang mudah, saya sangat bahagia Sudah dekat, seperti yang saya katakan, kami harus fokus pada pertandingan yang ada Guardiola berharap Guedogan bertahan di City Pep Guardiola belum mau kehilangan Ilkay Guedogan Guardiola berharap Guedogan memperpanjang kontraknya di Manchester City Kontrak Guedogan di City akan habis pada tanggal 30 Juni ini Namun, belum ada tanda-tanda kontrak baru untuk pemain berusia 32 tahun itu Guedogan sendiri masih menunjukkan performa apik untuk City Yang terbaru, gelandang kelahiran Jerman itu mencetak 2 gol di final piala FA melawan Manchester United untuk membawa City jadi juara Guardiola belum mau kehilangan Guedogan Dia berharap Guedogan akan memperpanjang kontraknya Dia tahu apa yang saya pikirkan, mungkin beberapa dari kalian mengetahuinya Kami tetangga, kami tinggal di lantai yang sama jadi selama bertahun-tahun dia adalah teman dekat saya Dia bermain luar biasa, semoga kami bisa selesai dengan baik-baik Direktur Sepak Bola, TX Siki, Begiri Stein, sedang mengerjakannya Kontrak musim yang dia lewati istimewa Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!